Kota Banjermasin kini resmi menerapkan pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 dan pengetatan di beberapa sektor melalui surat edaran Wali Kota Banjermasin. Dalam jumpa persnya, Wali Kota Banjermasin Ibnu Sina membeberkan surat edaran yang dikeluarkan terkait PPKM level 4 yang berisikan 18 poin. Di antaranya berimbas pada pembelajaran tatap muka di tingkat SD dan SMP yang baru dibuka pada 12 Juli lalu yang terpaksa ditutup dan hanya menerapkan sekolah dari dan juga adanya larangan menggelar resepsi pernikahan. Menetapkan Kota Banjermasin sebagai kota yang melaksanakan PPKM level 4 yang berlaku dari tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021. Sekolah-sekolah melaksanakan pembelajaran secara online. Hanya daring saja. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka yang sempat dilaksanakan kurang lebih 2 pekan ya kemarin. Keputusan diterapkannya PPKM level 4 ini diambil berdasar dari tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Kota Banjermasin masuk dalam kabupaten kota di luar Jawa Bali yang menerapkan PPKM level 4 dan diberlakukan pada 26 Juli hingga 8 Agustus mendatang. Terkait adanya sanksi, Wali Kota Banjermasin Ibnu Sina menegaskan hanya memberikan teguran secara humanis. Hingga kini pertanggal 24 Juli 2021 jumlah penambahan kasus COVID-19 di Banjermasin tercatat sebanyak 999 kasus dalam sepekan terakhir.